assalamualaikum halo sahabat rajut jumpa lagi dengan saya pipit rajut di video ini saya buat tutorial angpau rajut Captain America ya yang presentnya itu yang seperti ini ini bisa untuk anak-anak cowok pasti suka nih dikasih beginian angpaunya untuk bahan yang saya pakai benang polycherry ada tiga warna ya putih bersih terus biru elektrik atau BCA biasanya disebut terus warna merah cabe dan jangan lupa siapkan kancing terus juga hakpen nomor tiga rose ayo langsung saja kita mulai untuk membuatnya ya pertama kita mulai dengan membuat Slipknot tapaskan di kepala hakpennya untuk lubangnya ini selanjutnya buat dua rantai 1 2 terus buat satu double croce pada rantai pertama ini ya lanjut buat tiga rantai 123 terus kita buat double croce yang yang ditahan 12 lalu kita keluarkan semua lanjut buat satu rantai ulangi lagi membuat double croce yang yang tertahan sebanyak yang tertahan sebanyak tiga ya 123 lalu kita keluarkan semua buat satu rantai ulangi dua kali lagi ya Hai setelah kita mendapatkan lima motif seperti ini 122 ulangi dua kali lagi ya Hai setelah kita mendapatkan lima motif seperti ini 122 dan 134 453 lipstid ini terakhir satu rantai ya tas lipstid di sini Hai lalu kita potong benangnya tas lipstid di sini dengan warna biru elektrik atau biru BCA lalu kita buat tiga rantai 123 lalu di dalam sini kita isi dengan empat double croce 122 lalu di dalam sini kita isi dengan empat double croce 122 lalu ya sebagai fondasi awal ya bagi fondasi awal jadi di satu lubang ini terisi dengan lima double croce kita masuk ke lubang berikutnya disini tengah-tengah sini kita isi dengan lima double croce oke satu satu dua dua tiga tiga empat lima lima ulangi di lubang berikutnya tiga kali lagi ya kita isi dengan masing-masing lima double croce selanjutnya kita slipstid pada rantainya ini ya ini kan 123 disini kita slipstidnya lalu kita potong benang lalu kita potong benang masukkan ke belakang seperti ini selanjutnya kita akan membuat bagian yang merahnya ini ini sudah nampak seperti bintang ya warna putih ini kalau ini belum begitu kelihatan karena belum lengkap formasinya kita buat slipknot lalu kita tusukkan disini di bagian mana saja bebas lalu buat tiga rantai 1 2 3 satu rantai ini terhitung sebagai satu double croce ya fondasi awalnya ya lalu di lubang berikutnya increase satu lubang diisi dengan dua double croce ya masuk lubang berikutnya kita buat satu double croce berikutnya increase ulangi lagi satu double croce satu increase selis secara berselang-seling ya sampai full ke sini ya kadang di bagian akhir ini ada yang selisih ya karena kita hitungannya ganjil ada 25 double croce yang warna biru ini kita isi satu double croce saja disini lalu kita slip stitch pada rantai ketiga ini ya satu dua tiganya ini ya kita potong benang lagi kita masukkan ke belakang nanti sisa-sisa benangnya kita rapikan ya nah lanjut kita pakai warna putih lagi untuk perisainya ini kita tusuk di sini dimana saja bebas lalu kita ambil benang warna putih kita buat satu rantai satu rantai ini terhitung sebagai satu fondasi ya lalu kita masuk di lubang berikutnya kita buat satu single croce lalu kita buat single croce increase ya satu lubang diisi dengan dua single croce ulangi di lubang berikutnya kita buat dua single croce satu dua increase ulangi berselang-seling ya dua single croce lalu satu increase ulangi sampai full ke sini ya dua single croce dan satu increase dan ini masih ada sisa satu lubang lagi ya kita buat satu single croce lalu kita slip stitch di sini ya potong benang dan nanti kita rapikan ya sisa-sisa benangnya ini lanjut kita ganti warna merahnya kita ambil benangnya warna merah kita tusuk dimana saja ya ini nusuknya bebas karena ini nanti hasilnya bulat rata jadi untuk sambungan-sambungan warnanya itu tidak nampak buat satu rantai lalu kita buat single croce memutar ya kita paskan di sini ya sambungannya tadi SC memutar sampai ketemu lagi di sini ya lalu kita slip stitch untuk yang pertama bagian pertama ini ditambahkan untuk kait kancingnya ya ini rantainya bisa 10 atau 12 disesuaikan dengan besar dan kecilnya dari si kancing lanjut kita satukan keduanya ini oh iya jangan lupa dirapikan ya sisa-sisa benangnya kita hitung 5 ke samping kiri dan ke kanan ya satu dua tiga empat lima yang keenam yang keenam kita ambil kita slip stitch lalu kita slip stitch memutar ya seperti ini cara menyatukannya seperti ini cara menyatukannya kedua bagiannya ya sama kasih penanda juga ini nanti berhentinya juga 5 ke samping kanan ya satu dua tiga empat lima kita kasih penanda kasih penanda jika teman-teman takut kebablasan saat membuat slip stitchnya nanti silahkan dilanjut ya untuk menutup ya seperti ini hasil jadinya nah kita masukkan uangnya nanti di dalam sini buat adik-adik kecil yang imut-imut ini apa itu namanya kapten amerika perisainya kita jadikan angpau rajut semoga bisa menjadi variasi teman-teman dalam membuat angpau ya dan sampai jumpa lagi pada video tutorial saya yang berikutnya semangat selalu wassalamualaikum salam rajut